Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-Mu. Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Nittikan gelar Jalan Sehat dan Karnaval Budaya dalam rangka menyebarakan musyawarah Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Nittikan. Kegiatan ini juga sebagai siar dakwah yang mengebirakan bagi umat. Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah gelar Jalan Sehat dan Karnaval Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyebarakan musyawarah Ranting dan sebagai penguatan siar dakwah yang mengembirakan bagi umat. Jalan Sehat dan Karnaval Budaya ini diikuti oleh seluruh keluarga besar Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nittikan yang terdiri dari Corp Drum Band Kokam Nittikan, PRM Aisyah Nittikan, SD Muhammadiyah Nittikan, TK Aba di lingkungan Nittikan, Angkatan Muda Muhammadiyah Nittikan, dan Masyarakat di lingkungan Nittikan. Jalan Sehat ini menempuh rute sekitar 1 km yang dimulai dari Masjid Sultan 9. Ketua PRM Nittikan Dwi Kuswantoro menyampaikan kegiatan ini selain untuk mensukseskan musyawarah Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Nittikan, juga sebagai siar dakwah yang mengembirakan bagi umat. Membangun sebuah pola yaitu dakwah itu harus mengembirakan, yaitu semuanya bisa terlibat, semuanya bisa berkontribusi, insya Allah itu akan memperkuat kekuatan dakwah persyarikatan di Muhammadiyah Nittikan. Jadi musyawarah ini kita akan adakan tanggal 24 Desember, insya Allah sebelumnya kita ada beberapa agenda, salah satunya adalah hari ini, ini adalah karnaval. Sebelumnya minggu yang lalu kita juga mengadakan kegiatan lomba gerak jalan, dan selain karnaval juga kita ada pemeriksaan kesehatan, kemudian juga ada gelar seni ya, budaya dan juga... Selain jalan sehat, kegiatan ini juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi masyarakat, dan juga dimeriakan oleh penampilan tapak suci. Musyawarah Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Nittikan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2023, yang bertempat di kampus 5 UAD dengan tiga agenda kegiatan, yakni laporan petanggung jawaban periode 2015-2022, kemilihan pengurus dan penyusunan program. Elmariana Asrol Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.